Terangsang, ketika mau melakukan hubungan seks harus misalnya menciumi dulu stalking Atau mengendus-gendus dulu CD Tetapi kalau sampai terjadi orang fetis dengan sana dalam kemudian mencuri Misalnya dalam wanita di suatu tempat kos atau di suatu katakanlah sekolah boarding untuk wanita Sampai jumpa di video selanjutnya Dapatkan tips-tips kopi pagi dari IGF Dekarboide Diatura Fetis itu adalah suatu penyimpangan seksual Disebut dengan parafilia Parafilia itu gabungan daripada kelompok dari penyimpangan-penyimpangan seksual Termasuk di dalamnya ada fetis, kemudian ada perfilia, kemudian ada sanis masokis, ada bestialitis suka dengan binatang dan seterusnya Fetis ini jadi seseorang terangsang terhadap bagian-bagian tubuh atau pada benda-benda tertentu yang tidak lazim Misalnya seseorang itu terangsang ketika mau melakukan hubungan seks harus misalnya menciumi dulu stalking atau mengendus-gendus dulu CD Itu merupakan suatu penyimpangan seksual, suatu fetis Atau seseorang yang menyukai bagian-bagian tubuh yang tidak lazim daripada seorang piang atau seorang wanita Misalnya kelapa kaki atau ketia Itu adalah merupakan suatu penyimpangan daripada fetis Pernah juga kita mendengar ada fetis terhadap serbet, popong, kemudian juga ada yang kain duri Pernah juga rame gitu ya di media sosial Nah sebenarnya menyebabnya apa sih? Kalau kita katakan fetis itu ada yang mengatakan bahwa ya sulit untuk diketahui ataupun ditelusuri Pada beberapa yang bisa ditangkap ya dari cerita-cerita kenapa dia sampai tertarik sama hal itu Pada masa kecilnya mungkin dia melihat orang tuanya atau mamanya menggunakan stalking dan kelihatan sangat seksi sekali Pada saat itu dia terangsang, itu juga bisa terbawa Atau misalnya anak itu ketika dia melihat adegan porno dan sangat terangsang Dia ditutup matanya menggunakan serbet, tapi serbetnya itu serbet kotor Sehingga yang tercium adalah serbet yang kotor tadi Hal yang seperti itu memang bisa mendimbungkan fetis di kemudian hari Jadi selalu kalau kita melihat suatu penyipangan seksual Itu kita harus melihatnya dari berbagai macam sisi Pertama dari sisi biologinya Bagaimana kondisi hormon dia, apakah dia itu ketika di dalam kandungan itu makan misalnya pil KB tapi sudah terjadi keburu dia hamil atau apa itu juga bisa mempengaruhi Atau bagaimana dia proses persalinannya Apakah proses persalinannya itu lama sehingga kepala itu di bawah Demikian lama terjadi gangguan-gangguan di fungsi otaknya Atau persalinannya dibantu dengan vakum atau cara lain sehingga ada gangguan sedikit dari syarat-syaratnya Atau yang paling besar justru 70% adalah karena pengaruh lingkungan Ya misalnya dia dibully, dia juga disakiti atau dia berasal dari keluarga-keluarga yang tidak harmonis Dia pernah mengalami kekecewaan-kekecewaan Dia mengalami frustrasi ketika harus berhubungan Atau dalam tanda kata bersosialisasi secara normal dengan teman-teman sebayanya Atau dengan lawan jenisnya itu semua bisa menjadi pembicu Mengapa seseorang mengalami penyebangan seksual termasuk fetis tadi Nah seringkali ditanyakan lalu bagaimana untuk mengatasinya Sebenarnya fetis itu kalau hanya terhadap benda-benda yang Bercana dalam, kemudian apa yang namanya Stoking, itu sih tidak terlampau berbahaya Dan tidak terlampau berbicara Tetapi kalau sampai terjadi Orang fetis dengan sana dalam kemudian mencuri Misalnya dalam wanita di suatu tempat kos Atau di suatu katakanlah sekolah boarding untuk wanita Atau ya seperti itu Nah itu baru tindakan pencuriannya itu Akhirnya ketahuan dia kumpulkan Soalnya ada orang itu satu lemari Misalnya Itu tentu saja akan membawa dampak-dampak hukum Nah fetis sendiri sebenarnya sih Kalau yang ringan-ringan saja Suka dengan sapu tangan Suka dengan kebaya yang berwarna merah Itu masih dalam batas-batas Boleh dalam tanah kutip meskipun ada penipangan Itu masih dikatakan dalam batas-batas yang Masih bisa ditelaransi meskipun itu adalah penipangan Dan tentunya dalam Apa? Menguapati kasus-kasus fetis itu Ada dokter Seksolog, bisa juga ke psikolog Bisa juga ke psikiater Yang jelas Kebanyakan orang-orang fetis itu Karena dianggap tidak membahayakan orang Dan dia juga merasa bahwa dia tidak sakit Jangan sekali mereka melakukan atau mencari pertolongan pengolah Tapi ketika sudah kepergong sama seseorang Yang misalnya mencuri secara dalam Atau kepergong dia memvideokan dirinya sendiri Atau dia mengajak orang lain Supaya dia melakukan tindakan-tindakan fetis Dan baru orang menjadi kegemparan Dan baru dia memasuki pada spek-spek masalah-masalah